Salah satu mantan Presiden Indonesia, Suharto, merupakan Presiden dengan masa jabatan terlama. Sosok Bapak Suharto meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi masyarakat Indonesia. 32 tahun berkuasa, tentu kipranya sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia masih melekat diingatan setiap orang yang pernah merasakan kepemimpinannya. Diketahui, Presiden Suharto memiliki 6 anak, 3 laki-laki, dan 3 perempuan dari hasil pernikahannya dengan Siti Hartina atau lebih dikenal dengan Ibu Tin. Nah, berikut fakta sosok anak Suharto yang menarik untuk diketahui. Siti Hardianti Rukmana Anak tertua Presiden Suharto ini bisa dipanggil Mbak Tutut, wanita yang pernah menjadi pelaksana tugas Ibu Negara Republik Indonesia setelah istri Presiden Suharto, Siti Hartina, meninggal dunia pada 28 April 1996. Mbak Tutut lahir pada 23 Januari 1949. Saat ayahnya masih berkuasa, Mbak Tutut pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan 7. Dia menikah dengan Indra Rukmana dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Dandi Nugroho Hendro Marianto, Danti Indriastuti Purnamasari, Dani Bimo Hendro Utomo, dan Danvi Sekartaji Indri Haryanti Rukmana. Dengan bendera PT Citralam Torogung Persada, Mbak Tutut pernah menjadi penguasa terkaya. Maklum saja ya guys, perusahaan ini bergerak di berbagai industri, mulai dari agrobisnis, infrastruktur, hingga telekomunikasi. Sigit Harjo Yudanto Anak kedua, Pak Harto ini lahir di Solo pada 1 Mei 1951. Tidak ada jejak politik dari suami LC Aneke Ratnawati tersebut. Namun, nama dari ayah Ari Sigit, Aryo Seto dan Eno Sigit ini cukup dikenal saat di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Sebab, Sigit merupakan pendiri klub sepak bola Arseto Solo pada 1978. Selain itu, dirinya juga pernah menjadi kepala proyek officer PSSI dan ketua harian Galatama PSSI. Bisnisnya bergerak di berbagai industri, termasuk perkebunan, pertambangan, dan perhotelan melalui bendera grup Arseto. Bambang Trihat Mojo Nama pria yang lahir di Solo pada 23 Juli 1953 ini tak hanya terkenal sebagai putra ketiga Soeharto, tetapi juga karena rumah tangganya. Setelah menjalin pernikahan yang cukup lama dengan Halima Agustina Kamil, Bambang diketahui juga menjalin hubungan dengan penyanyi Mayang Sari. Perceraian dirinya dengan Halima menjadi salah satu kasus perceraian yang banyak memperoleh pemberitaan. Dalam dunia bisnis, Bambang bergerak di berbagai bidang, mulai dari real estate, perkebunan, transportasi, hingga penyiaran televisi yang sebagian besar melalui bendera Bimantara Citra dan Global Media Co. Siti Hediati Haryadi Nama wanita yang kerap di Sapa Titi ini sering muncul di media masa nasional pada 2014. Saat itu dirinya merupakan pengurus Partai Golkar secara aktif, mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia. Prabowo sendiri tidak lain merupakan mantan suami dari wanita yang lahir di Semarang 14 April 1959. Tidak diketahui persis kapan pasangan yang menikah pada May 1983 tersebut bercerai. Di dunia politik, Titik menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Golkar. Hutomo Mandala Putra Ria keliheran Jakarta 15 Juli 1962 ini yang kerap disapa Tommy bisa dibilang sebagai bintang dari keluarga cendana. Dirinya kerap kali menjadi pemeriksaan media masa, mulai dari masa muda hingga saat ini. Saat muda, Tommy dikenal sebagai pembalap mobil, khususnya di ajang Lomba Rally. Diketahui pembangunan sirkuit Sentul pun melibatkan sumbangan dari Tommy. Ria yang pernah menikah dengan Ardia Pramesti Regita Cahyani pada 30 April 1997 ini, mengembangkan gurita bisnisnya melalui bandera Hombus Group yang memiliki lobi dari 20 anak perusahaan. Tommy diketahui punya banyak kasus yang menyeret dirinya dalam urusan hukum. Siti Hutami Endang Adi Ningsi Putri Bungsi Soeharto yang lahir pada 23 Agustus 1964 ini kerap disapa Mamik. Nah, sebagai anak bungsu, Mamik pun menjadi yang terakhir terjun di dunia bisnis. Namun tetap saja bisnisnya tidak main-main. Melalui bendera PT Manggala Kridayuda, Mami banyak bergerak di bidang pertanian. Salah satu menghakaryanya adalah Taman Buah Mekarsari seluas 3.000 hektare yang dibangun di Bogor. Wanita yang pernah menikah dengan Pratikno Singgi ini sempat kembali menjadi pemerintahan pada 2017 saat namanya dan nama Tommy masuk dalam kasus Paradise Papers. Paradise Papers sendiri merupakan daftar orang-orang yang diduga menyembunyikan kekayaan di negara yang menerapkan pajak rendah atau dikenal sebagai surga pajak. Nah guys, itulah tadi beberapa fakta mengenai anak-anak Bapak Soeharto. Hmm, setelah menonton video ini, bagaimana nih pendapat kamu? Tambahkan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you, update lovers! Terima kasih telah menonton!